Pemirsa Malsa, pendukung ketua DPRD Bantaeng dan dua wakil pimpinan DPRD Bantaeng yang ditahan oleh kejaksaan mengepung dan merusak fasilitas kantor kejaksaan negeri Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut ketiga pimpinan DPRD dibebaskan. Malsa melempari kantor kejaksaan negeri Bantaeng dengan batu dan membuat kaca kantor kejari pecah. Mereka juga merusak pagar dan papan nama kantor kejari Bantaeng serta mengancam akan menghancurkan kantor kejari Bantaeng. Jika tuntutan mereka untuk melembaskan, tiga pimpinan DPRD Bantaeng tidak diindahkan. Malsa juga meminta pihak kejaksaan mengkaji kembali kasus dugaan korupsi yang menjerat ketiganya sebelum menetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada 16 Juli, tiga pimpinan DPRD Bantaeng, yakni Ketua DPRD Bantaeng, Han Sheikh Ahmad, Wakil Ketua I, Haji Iryanto, dan Wakil Ketua II, Mohamad Ridwan, ditahan kejari Bantaeng atas kasus dugaan korupsi anggaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD Bantaeng yang menyebabkan kerugian negara hingga 4,9 miliar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.